Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Man fariha bidukho di ramadhan Kharamallahu jazadahu ala nira Malum-malum semuanya alhamdulillah Bujujuk berharga Allah subhanahu wa ta'ala Sebentar lagi kita akan Menjalankan ibadah kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Akan mengharumkan jazad kita Untuk masuk neraka Disebabkan kita bahagia Kita cinta, kita senang Menyambut Ramadan Laksanah menyambut Sang kekasih Ketika kita menaruh cinta Kepada seseorang Lalu seseorang yang kita cintai Akan datang pada kita Maka tentu Hati kita pasti berbunga-bunga Tidak ada tarah Karena bagi hati yang sudah tertanam Tidak ada tarah Tidak ada tarah Hadirannya Tidak ada tarah Tidak ada tarah Tidak ada tarah Dan diatakan momen Tepat untuk lebih mendekatkan diri Per Donkey Seperti hati yang sudah terima Sebelah istimewa teman-temanku sekalian maka sebagaimana yang tadi dikatakan dalam sebuah haramallahu jasadahu alat miran barang siapa senang dengan masuknya atau datangnya bulan ramadhan maka Allah mengharamkan jasadnya bagi neraka al-jannatu mustaqadun ila ruba'at nafarid tali al-qur'an wa hafibil lisan wa muta'imil ji'an wa so'imina fi syahri ramadhan surga itu rindu pada empat golongan jadi empat golongan ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga yang pertama tali al-qur'an yakni pembaca al-qur'an wa hafibil lisan wa kuncian wa mishan memakai orang yang kelaparan as-so'imina fi syahri ramadhan yang tempat orang yang maaf salakan menjalankan kuasa pada bulan ramadhan oleh karena itu teman-teman sekalian marilah kita menyambut bulan ramadhan dengan senang seria dan tentunya dengan memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita mendapatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dengan kuasa ini ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikum syia kama kutiba ala ladhina muqablikum wa alaikum tertakuan selamat menjalankan ibadah puasa semoga kita mendapatkan keberatahannya amin ya rabbal alamin wallahul wafiq ilaq wa ta'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati